Intro Shalom Pemirsa Live Channel Kita berjumpa kembali dalam program Biji Sesawi Saya Pendeta Lukas Kusuma Mengembalakan beberapa gereja di Amerika Dunia kekrisenan Baru-baru kehilangan seorang hamba Tuhan besar Bernama Pastor Billy Graham Billy Graham bukan hanya sukses secara pelayanan Tetapi hidupnya telah menjadi role model Contoh yang baik bagi banyak orang Ternyata sejak dia melayani Sampai terakhir dia melayani Billy Graham tercatat sudah lebih dari 200 juta orang Mendengar tentang Yesus dari pelayanannya Bahkan selama dia melayani Dia berteman baik dengan 14 Presiden Amerika Pada waktu berkuasa Bahkan Billy Graham pada akhir hidupnya pun Dia bisa menerima penghormatan terakhir Sebagai empat orang warga sipil Salah satunya adalah Billy Graham Dimana jenasannya dibawa Sebagai penghormatan terakhir di kudung MPR DPR Senat Kongres di Amerika Di Washington DC Semua sekalian Billy Graham adalah seorang yang telah mencapai Kesuksesan sejati Setiap kita pasti mau sukses Tetapi pertanyaannya Taukah apa itu kesuksesan sejati Ternyata kesuksesan sejati tidak dinilai oleh seberapa kita kaya Terkenal tetapi dimulai Didasari oleh takut akan Tuhan Billy Graham sejak muda sampai akhir hidupnya Dia mendasari hidupnya dengan takut akan Tuhan Alkitab berkata Takut akan Tuhan Akan mendatangkan kehidupan Dan menghindarkan orang Dari cerat maut Sudah sekalian Billy Graham benar-benar menjaga integritas dalam hidupnya Dimana dia bersih secara keuangan Dia juga benar-benar menjaga hidupnya Tidak mau Yaitu terlibat skandal dengan lawan jenis Dan dia juga benar-benar tetap menjaga kerendan hatinya Setinggi apapun Tuhan pakai dan angkat hidupnya Sudah sekalian bahkan Franklin Graham Putra dari Billy Graham ketika Pada saat detik terakhir sebelum jenasa ayahnya dikuburkan Franklin berkata Bahwa tidak ada dua Billy Graham Hanya ada satu Billy Graham Pada waktu di atas panggung Waktu melayani Juga saat di rumah Di bawah panggung Adalah Billy Graham yang sama Kalau kita mau mencapai kesuksesan sejati Mari kita mendasari hidup kita Menjadikan takut akan Tuhan Sebagai fondasi yang kuat dalam hidup ini Percayalah ketika kita terus mau hidup takut akan Tuhan Maka Tuhan memberi ganjaran Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Pada saat kita hidup takut akan Tuhan Itu berarti kita menghormati Tuhan Kita menjauhi apa yang Tuhan tidak suka Dan mengerjakan hanya apa yang menyenangkan hati Tuhan Hari-hari ini ada banyak kodaan dosa Ada banyak kesempatan dosa tetapi pilihlah untuk tetap hidup takut akan Tuhan Maka kita akan mencapai kesuksesan sejati Percayalah di saat kita mungkin dianggap aneh Karena kita tetap mau hidup dalam takut akan Tuhan Tapi percayalah Tuhan yang akan mengangkat dan membuat kita mencapai keberhasilan sejati Semoga acara ini memberi inspirasi buat kita Meneladani seorang hamba Tuhan besar Yaitu Billy Graham yang telah berpulang ke rumah Bapak Tuhan memberkati Terima kasih